U-E-A-R-I U-E-A-R-I E-M-A-N-U-S-O U-U-H-A E-M-A-N-U-S-O U-U-H-A E-K-A-R-A Bangkitlah Bangkitlah Banglima TNI berangkatkan 850 pasukan perdamaian ke Afrika Tengah 850 prajurit pilihan TNI Yang tergabung dalam satuan tugas Batalion Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda 39C Monosco Akan segera berangkat untuk menjalankan misi negara di Afrika Tengah 850 prajurit kontingen Garuda TNI ini Akan bertugas bersama pasukan perdamaian PBB selama beberapa bulan ke depan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto Sangat meyakini bahwa 850 prajurit TNI Sangat siap untuk mengemban tugas besar negara di Afrika Tengah Kontingen Garuda TNI siap mengemban misi negara Karena telah memiliki kemampuan tempur dan memiliki kemampuan untuk memenangkan hati serta pikiran rakyat di tempat penugasan Afrika Tengah Kata Inspektur Jenderal TNI Ledjen Bambang Suswanto Ketika membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto Upacara Pemberangkatan Satgas Batalion Gerak Cepat TNI Di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Kamis 14 Januari 2021 Panglima TNI menyampaikan Dengan prinsip to win heart and mine Misi PBB akan berjalan dengan baik dan lancar Karena prajurit Indonesia dapat diterima masyarakat setempat Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan Agar seluruh prajurit TNI yang bertugas di Afrika Tengah Dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan dedikasi Dengan tetap memperhatikan faktor keamanan Dan siap kesiagaan terhadap setiap perkembangan situasi di wilayah bertugas Dengan bekal latihan, keterampilan, dan pengetahuan Saya yakin, kontingen Garuda 39C Monosco Akan dapat mengembang tugas ini Dengan baik Jadikan pengalaman Satgas sebelumnya Sebagai pelajaran yang dapat Mendukung tugas para prajuritnya nantinya Kata Panglima TNI Terima kasih Terima kasih.